PEMISKINAN PEMISKINAN Tangan Pengharapan mengajar anak-anak berbahasa Inggris dan komputer. FASILITAS PENDIDIKAN Selain memberikan pendidikan yang berkualitas, Tangan Pengharapan juga memberikan fasilitas pendidikan berupa buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, sepatu, tas, dan seragam sekolah secara gratis, serta mendirikan sekolah berasrama di beberapa titik di Indonesia untuk memperlengkapi anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia untuk menjadi pemimpin masa depan. Guru Pedalaman Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia, Tangan Pengharapan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar berkualitas, guru-guru berstrata satu, untuk mengajar di senter-senter Tangan Pengharapan, di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru di pedalaman, demi meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di pelosok Indonesia, dengan melatih dan memperlengkapi guru-guru pedalaman dengan standar kualitas yang tinggi, baik dalam mengajar, bersosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sekolah Berasrama Untuk mewujudkan visi melahirkan seribu pemimpin bagi Indonesia, Tangan Pengharapan sedang membangun sekolah berasrama di 10 titik di berbagai lokasi di Indonesia, yang merupakan sekolah berasrama bagi anak-anak pedalaman yang berprestasi, namun berasal dari keluarga tidak mampu untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan, dari SMP hingga kuliah, dengan harapan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas, dan berintegritas untuk mensejahterakan daerah mereka masing-masing. Sekolah Penjara Khusus untuk wilayah Jakarta, Tangan Pengharapan bekerjasama dengan LPKA Salemba dan LPKA Pondok Bambu untuk mengadakan sekolah di penjara yang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ujian paket ABC, keterampilan bahasa Inggris dan komputer, serta keterampilan lainnya seperti barista dan pijat refleksi, agar setelah bebas nanti, anak-anak ini dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan sebagai modal untuk hidup yang lebih baik. Program Pemberdayaan Masyarakat Berupaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, Tangan Pengharapan mendirikan Life Training Center untuk melatih masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, peningkatan hasil tani, dan pembuatan water tank untuk menampung air hujan. Pelatihan ini juga dilakukan di beberapa wilayah lain di Indonesia. Program Kesehatan Pelayanan Kesehatan yang belum menjangkau desa-desa terpencil di Timur NTT membuat Tangan Pengharapan mengadakan Mobile Clinic untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat di berbagai pelosok. Dengan program Mobile Clinic, Tangan Pengharapan menempuh medan yang sulit agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa di pedalaman Timur NTT yang jauh dari fasilitas medis. Hal ini memudahkan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis. Program Life Changing Journey Sebuah program holiday with a mission yang terbuka untuk umum. Sebuah kesempatan untuk berbagi hidup dengan masyarakat dan anak-anak di pedalaman sambil menikmati keindahan alam Indonesia. Terima kasih kepada partners yang setia mendukung kegiatan Tangan Pengharapan melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise positif dan batik Tangan Pengharapan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Helping People Live a Better Life Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.